Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak diantara mereka yang masih belum mengetahui tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Oleh karena itu dihimbau kepada kita yang sudah mengetahui tentang hal yang akan saya sampaikan ini agar supaya disampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih belum mengetahui itu. Terkhusus kepada yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan para guru, para ustad, para kiai. Marilah kita semua menyampaikan hal yang akan saya sampaikan ini kepada saudara-saudara kita. Yaitu diketika seorang wanita muslimah sedang menjalankan hari-harinya dengan haidnya. Artinya dia itu dalam keadaan haidnya tersebut putus atau selesai ketepatan pada waktu asar. Artinya apabila wanita haidnya itu selesai pada waktu asar maka dia di samping wajib melaksanakan sholat asar. Tentunya setelah dia melakukan mandi besar untuk menghilangkan haidnya dia juga harus melakukan sholat luhur sebagai kodok. Demikian juga para wanita yang sedang menjalankan haidnya yang sedang dalam keadaan datang bulan kemudian haidnya itu putus atau selesai pada waktu isya. Maka dia berkewajiban untuk melakukan sholat maurib dengan cara kodok di samping dia juga wajib melaksanakan waktu isya. Jadi saya ulang ya bahwa wanita yang haidnya itu selesai pada waktu asar. Di samping dia berkewajiban untuk melakukan sholat asar dia juga berkewajiban melakukan sholat luhur. Demikian juga jikalau wanita haidnya itu selesai putus pada waktu isya maka di samping dia wajib melaksanakan sholat isya tentunya setelah dia bersuci dia juga berkewajiban untuk melaksanakan sholat maurib sebagai kodok. Ada pun pendapat ataupun fatwa dari hal ini adalah jumhur ulama yaitu tiga imam malhab, imam malik, imam syafi'i dan juga imam ahmad bin hambal. Mereka di samping berargumentasi berhujjah dengan dalil juga berargumentasi dengan logika. Dikarenakan sholat luhur dan asar itu dalam persoalan jama' itu adalah merupakan satu paket. Dalam hal jama' sholat luhur dan asar merupakan satu paket. Artinya apabila sholat luhur itu dijama' dengan asar maka waktu pelaksanaan sholat luhur itu kan di waktu asar. Maka di ketika wanita headnya berakhir pada waktu asar maka seolah-olah sholat luhur itu juga berada pada waktu asar. Oleh karena itu nantinya setelah dia melakukan sholat asar dia juga harus melakukan sholat luhur. Demikian juga dengan sholat ma'urib dan isya' dalam hal jama' dalam bab jama' sholat ma'urib dan isya' itu adalah merupakan satu paket. Artinya apabila sholat ma'urib itu hendak dijama' dengan sholat isya' maka waktunya beralih, waktunya diundurkan pada waktu isya' Maka di ketika wanita headnya itu putus, headnya itu selesai pada waktu isya' maka dia di samping harus menjalankan sholat isya' juga harus menjalankan sholat ma'urib. Karena seolah-olah ma'urib itu waktunya juga berada dalam waktu isya' Dan apabila wanita yang headnya itu putus di luar kedua waktu tadi, yaitu selain waktu asar dan selain waktu isya' maka tidak ada kaitannya dengan sholat-sholat sebelumnya. Artinya tidak usah dikodok sholat-sholat sebelumnya. Contohnya, misal wanita itu headnya putus atau berakhir pada waktu luhur, maka dia tidak usah mengkodok sholat subuh. Demikian juga dengan wanita yang suci pada waktu ma'urib. Suci dari headnya pada waktu ma'urib, maka dia tidak ada kaitannya dengan sholat asar. Artinya wanita tersebut tidak usah mengkodok sholat asar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan mudah. Kemudian pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwasannya di video semacam ini, di video yang pendek ini yang berjudul Shot of Viki Kehidupan, ini memang sengaja kami tidak menghadirkan dalil-dalil, tidak menghadirkan tentang perbedaan pandangan para ulama. Nah, dikarenakan tujuannya adalah satu, bahwa video ini memang sengaja dibuat sependek mungkin, sesingkat mungkin, agar supaya mudah dipahami. Kemudian yang kedua, bahwasannya yang mengkonsumsi video ini, yang menonton video ini, boleh jadi dari kalangan umat Islam yang dirinya masih dalam keadaan awam atau masih pemula di dalam memahami agama. Dan apabila pemula atau awam di dalam belajar agama ini terlalu banyak dihadirkan dalil, terlalu banyak dihadirkan pendapat-pendapat para ulama, perbedaan-perbedaan pandangan ulama itu nantinya akan membuat kesulitan pada mereka. Mereka akan beranggapan bahwa belajar ilmu agama itu adalah sangat sulit, belajar ilmu agama itu membingungkan. Kemudian di dalam mengamalkannya juga demikian. Mereka akan merasa bingung, yang satunya bilang ini harus, ini wajib. Satunya lagi bilang ini tidak boleh, harus dihindari. Satunya bilang ini halal, yang satunya lagi bilang ini haram. Untuk menghindari hal yang demikian, maka saya lakukan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.